Sungguh kekuatan yang luar biasa, untuk benar-benar meledakan kepala Revenant dengan satu pukulan. Banyak penonton yang berdiskusi dengan penuh semangat, seperti panci mendidih. Meskipun kepala Revenant adalah kelemahannya, ketangguhannya hanya sedikit lebih lemah dari tubuhnya. Ingin memenggal kepala Revenant dengan satu serangan sangatlah sulit, biasanya membutuhkan beberapa pukulan. Tapi pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul, hanya dengan satu pukulan, meledakan kepala Revenant. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Lin Siping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan pemuda berpakaian hitam ini akan begitu besar, hingga mampu meledakan kepala Revenant hanya dengan satu pukulan. Nona Lin, bagaimana cara kita mengambil tulang binatang itu? Zuawan menoleh untuk melihat Lin Siping dan bertanya. Lin Siping akhirnya bereaksi, bergegas ke depan Revenant. Dia menusuk dada Revenant beberapa kali dengan belatinya, baru kemudian dia mampu membuat lubang kecil di tulang dada Revenant. Zuawan menemukan bahwa tempat penusukan Lin Siping benar-benar berlubang, dan beberapa inci di bawah tempat itu, ada sepotong tulang binatang tergeletak dengan tenang. Zuawan juga menemukan bahwa kualitas tulang binatang ini jauh lebih tinggi daripada lusinan tulang binatang di suku Lin Siping. Senior, ini adalah tulang binatang tingkat menengah. Tulang binatang ini memiliki kilau yang jauh lebih baik daripada tulang binatang tingkat rendah di suku kita, dan energinya juga jauh lebih kaya daripada tulang binatang tingkat rendah. Lin Siping berkata dengan heran. Zuawan mengangguk, mengambil tulang binatang itu dan mengamatinya sebentar, lalu melemparkannya ke Lin Siping dan berkata, aku akan menyerahkan tulang binatang ini padamu untuk diamankan. Ayo masuk ke hutan tulang roh kegelapan sekarang. Setelah memastikan bahwa kecakapan pertempuran Zuawan berpakaian hitam tidak terpengaruh oleh dunia tulang, dan Zuawan juga memahami karakteristik Revenant, Zuawan tidak lagi ragu-ragu. Dia berencana membawa Zuawan berpakaian hitam langsung ke hutan tulang roh gelap. Itu adalah tulang binatang tingkat menengah, yang sangat langka. Kalian bertiga, serahkan. Tiba-tiba, sekelompok 30 orang berjalan mendekat dan mengepung Zuawan dan Lin Siping. Itu suku Piton. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ketiganya hanya bisa dengan patuh menyerahkan tulang binatang tingkat menengah. Banyak penonton di sekitarnya yang berdiskusi dengan penuh semangat. Pandangan mereka terhadap kelompok orang ini dipenuhi rasa takut dan hormat. Senior, mereka adalah suku Piton. Mereka adalah salah satu suku terkuat di hutan Bonuut. Jumlah mereka hampir seratus. Apa yang harus kita lakukan? Lin Siping gemetar saat dia melihat ke arah Zuawan. Suku Piton jauh lebih kuat dari suku Lin Siping sendiri. Saat Lin Siping melihat suku Piton, dia kehilangan keinginan untuk melawan. Senjata kelompok ini sangat luar biasa. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat. Pemimpin mereka, khususnya, setengah telanjang. Tubuhnya diukir dengan pola yang rumit, dan matanya bersinar tajam. Zuawan memandang pria telanjang itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu menginginkan tulang binatang tingkat menengah kami. Pria telanjang itu berkata dengan tidak sabar, aku memintamu untuk menyerahkannya, jadi kamu harus menyerahkannya. Mengapa kamu masih berlama-lama di sini? Apakah kamu ingin mati? Anda harus tahu bahwa kami adalah suku Piton. Suku kecil seperti Anda tidak mampu menyinggung perasaan kami. Senior, kita tidak boleh berkonflik dengan suku Piton. Suku Piton adalah ular lokal di hutan Bonwut. Jika kita menyinggung suku Piton, kita tidak akan bersenang-senang. Lin Siping buru-buru berkata. Zuawan melambaikan tangannya dan menatap langsung ke pria telanjang itu, berkata, serahkan tulang binatangmu. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya tercengang. Mereka semua memandang Zuawan dengan aneh. Suku Pitonlah yang merampok mereka. Bagaimana pemuda yang dirampok ini bisa membalikkan keadaan? Apakah ada yang salah dengan otak pemuda ini? Haha, beraninya kamu memeras kami. Setelah bertahun-tahun, Anda adalah yang pertama. Sebagai imbalannya, saya akan memperlakukan Anda secara khusus. Pria telanjang itu sangat marah hingga dia tertawa. Tangan kanannya mengeluarkan parang berbentuk bulan sabit dari pinggangnya. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat menyapu ke depan Zuawan. Dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, dia dengan cepat menebas anggota tubuh Zuawan sebanyak empat kali. Pria telanjang itu jauh lebih gesit daripada Lin Siping. Kerumunan hanya melihat bayangan sebelum pria telanjang itu muncul di depan Zuawan. Parang itu sudah diarahkan ke anggota tubuh Zuawan. Jelas sekali, dia berencana untuk melumpuhkan Zuawan saat itu juga. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat pria telanjang itu, ada satu orang yang lebih cepat darinya. Orang ini adalah Zuawan berpakaian hitam yang berdiri tidak jauh dari Zuawan. Tangan kanan Zuawan yang berpakaian hitam tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih parang di tangan pria telanjang itu. Dia kemudian mengerahkan kekuatan dan parangnya patah. Puci. Wajah pria telanjang itu berubah. Saat dia hendak mundur, Zuawan mulai bergerak. Parang di tangannya dengan cepat menebas empat kali. Segera, anggota tubuh pria telanjang itu terlempar. Darah segar muncrat. Ah! Pria telanjang itu menjerit dan jatuh ke tanah. Adegan itu sangat tragis. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi jika masalah datang, saya, Zuawan, tidak takut. Saya akan menanggungnya satu per satu. Saat Zuawan berbicara, dia mengambil kantong kulit dari pinggang pria telanjang itu. Dia menemukan ada lebih dari 20 potong tulang binatang di dalam kantong. Setiap bagiannya adalah tulang binatang kelas menengah. Terima kasih banyak atas tulang binatangmu. Zuawan melemparkan kantong kulit itu dan membawa Lin Siping ke hutan tulang roh gelap. Meskipun Lin Siping terkejut, dia merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kembaran Zuawan bukanlah orang biasa. Lagi pula, untuk bisa selamat dari badai berdarah, betapa sederhananya orang ini. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh orang ini, bunuh dia. Pria telanjang itu berada di ambang kehancuran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berteriak. Anggota tubuhnya patah. Di tempat di mana dia tidak dapat menggunakan kekuatan sucinya, anggota tubuhnya tidak dapat dipulihkan. Dia bisa dikatakan lumpuh total. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, nasib orang cacat sangatlah tragis. Tuanku, mereka telah memasuki hutan tulang roh gelap. Ada terlalu banyak roh mati di dalam. Kami, tidak berani masuk. Seorang bawahan dengan cepat berkata. Pria telanjang itu meraung, kalau begitu kejar mereka. Masuk dan bunuh bajingan itu untukku. Tuanku, Anda tidak punya hak untuk memerintahkan kami sekarang. Seorang pria dengan pelindung tulang keluar dari kelompok yang terdiri dari 30 orang dan menginjak dada pria telanjang itu. Lagi pula, orang ini bisa melumpuhkan Tuanku dalam sekejap. Itu berarti meskipun kami masuk, kami tidak akan membantu apapun. Tuanku, apakah menurut Anda kami akan mencari kematian kami sendiri? Pria berarmor tulang itu tertawa mengejek. Bondas, kamu berani bicara seperti itu padaku. Anda sedang mendekati kematian. Pria telanjang itu berkata dengan marah. Pria berarmor tulang bernama Bondas perlahan mengeluarkan pisau besar dan tertawa. Tuanku, saya minta maaf. Suku piton tidak membutuhkan orang cacat. Terlebih lagi, Anda kehilangan lebih dari 20 tulang binatang kelas menengah. Jika saya tidak melakukannya membunuhmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ketua? Kamu, beraninya kamu. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bondas ingin membunuhku. Semuanya hentikan dia. Pria telanjang itu panik dan buru-buru berkata kepada yang lain. Sayangnya, mantan bawahan ini memandangnya dengan dingin dan tidak punya niat untuk menghentikannya. Pria telanjang itu tertawa getir. Dia tahu pasti bahwa dia sudah mati. Di hutan tulang roh gelap, Zhuawan dan Lin Siping diam-diam bergerak maju. Mereka tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di luar hutan. Sekarang, tujuan utama Zhuawan adalah mengumpulkan lebih banyak tulang binatang. 2182 Dapat dikatakan bahwa jumlah tulang binatang yang dibutuhkan Zhuawan tidak hanya 300, tetapi lebih banyak lagi. Selain itu, Zhuawan juga belajar dari Lin Siping bahwa kualitas tulang binatang dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan atas. Di antara mereka, yang paling umum adalah tulang binatang tingkat rendah, yang diperoleh dari makhluk undet yang relatif lemah. Mayat hidup yang ditemui Zhuawan dan Lin Siping sebelumnya tidak lemah, sehingga mereka bisa mendapatkan tulang binatang tingkat menengah. Senior, kita tidak bisa masuk lebih dalam. Semakin dalam kita masuk, akan semakin banyak undet. Kita tidak akan bisa mengatasinya. Lin Siping dengan hati-hati melihat sekeliling, tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Zhuawan. Zhuawan tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu takut, kamu dapat meninggalkan hutan tulang roh kegelapan sekarang. Lin Siping menciutkan lehernya, teringat bahwa orang-orang suku piton masih berada di luar. Beraninya dia keluar sendirian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang kuat menyapu dari sekitar hutan tulang. Zhuawan segera menemukan bahwa lebih dari sepuluh mata hijau muncul dari udara tipis, masing-masing dipenuhi dengan keserakahan dan kebiadaban. Tidak bagus, itu undet tipe serigala. Serigala adalah hewan pengangkut, jadi saat undet ini muncul, jumlahnya akan banyak. Lin Siping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Saat dia mengatakan ini, lebih banyak lagi mata hijau muncul dari sekitar hutan tulang, yang padat. Setidaknya ada 50 hingga 60 orang. Aduh! Raungan keras terdengar, dan segera, undet tipe serigala di hutan sekitarnya berkerumun, membuka mulut mereka yang berdarah, tanpa ampun menerkam ke arah Zhuawan dan Lin Siping. Sayangnya, saat undet tipe serigala yang tak terhitung jumlahnya ini mendekati Zhuawan, Zhuawan yang berpakaian hitam mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, petir hitam keungguan meledak dari telapak tangannya. Kecepatan petirnya sangat cepat, tidak kalah dengan kecepatan cahaya. Petir hitam keungguan melintas di udara, dan kemudian 50 hingga 60 makhluk undet tipe serigala yang menerkam ke arah mereka diterbangkan ke dalam ketiadaan oleh petir, semuanya jatuh ke tanah. Lin Siping, yang awalnya berdiri di belakangnya, bersiap untuk mati, benar-benar tercengang. Dia dengan jelas melihat petir hitam keungguan memancar dari tangan Zhuawan yang berpakaian hitam, dan kemudian petir itu menyambar di sekitarnya, memadamkan semua makhluk undet tipe serigala yang ganas di sekitarnya. Kamu, kekuatan ilahimu tidak hilang, bagaimana mungkin, di dunia tulang, raja tidak akan pernah mengizinkanmu memiliki kekuatan ilahi. Lin Siping dan Lin Siping dan Lin Siping tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, Siping, Siping dan Siping. Mungkin keberuntunganku adalah Siping-Siping. Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya dia yang tahu bahwa Defor tidak menggunakan kekuatan dewa, melainkan kekuatan jalan ekstrim. Di dunia tulang, kekuatan ilahi seorang kultifator sepenuhnya ditekan dan diserap. Namun, tiruannya adalah Defor. Kekuatan Defor tidak ditekan di dunia tulang, melainkan diperkuat. Selain itu, ada perbedaan besar antara Siping-Siping dan kekuatan ilahi. Meskipun kekuatan ilahi ditekan di tempat ini, bukan berarti kekuatan Siping-Siping juga ditekan di sini. Meskipun tubuh asli Zhuawan ditekan di sini, kekuatan Defor Zhuawan tidak berkurang, melainkan meningkat. Dengan kekuatan klon Zhuawan saat ini, dia bisa langsung menyerang suku Bon Halbert. Namun, Zhuawan tidak menganggapnya sesederhana itu. Dia selalu merasa tempat ini tidak biasa. Terlebih lagi, ketika dia merasakan sepasang mata merah di kepalanya, dia bisa merasakan ketidakberdayaan di mata itu, serta keinginan untuk membawa Zhuawan ke Kors Heavenly Road. Ini juga alasan mengapa Zhuawan tidak bertindak impulsif ketika dia tahu bahwa kekuatan Defor tidak ditekan. Bagaimanapun juga, Raja Dunia Tulang membuat Zhuawan sangat takut. Jika dia bertindak sembarangan, dia takut akan diincar oleh Raja, atau bahkan dibuat marah. Namun, bukan ini yang ingin dilihat Zhuawan. Dia hanya ingin tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Lin Siping secara alami mendengar nada asal-asalan dalam suara Zhuawan, tapi dia tidak berkata lebih banyak. Sebaliknya, dia mulai menggali tulang-tulang binatang dari jiwa-jiwa yang sudah mati. Tulang binatang dari 50 hingga 60 jiwa undet tipe serigala ini berkualitas tinggi, pada dasarnya mencapai tingkat tulang binatang kelas menengah, yang mengejutkan Zhuawan. Kemudian, Zhuawan dan Lin Siping terus melangkah lebih dalam, bertemu dengan lebih banyak jiwa undet. Namun, tidak peduli seberapa kuat jiwa undet, mereka bukanlah tandingan Zhuawan yang berpakaian hitam. Lin Siping, yang mengikuti di belakang Zhuawan, semakin terkejut. Zhuawan ini terlalu abnormal. Secara logika, semakin dalam mereka masuk ke hutan tulang roh gelap, semakin kuat jiwa undetnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat jiwa undet, mereka semua dikalahkan oleh pemuda berpakaian hitam. Tas kulit Lin Siping dan Zhuawan dengan cepat terisi. Kali ini, keduanya tidak hanya mendapatkan tulang binatang tingkat menengah, tetapi juga tulang binatang tingkat tinggi. Keduanya menghitung dan menemukan bahwa ada 500 tulang binatang tingkat menengah dan 60 tulang binatang tingkat tinggi. Dengan kekuatan Zhuawan yang berpakaian hitam, dia secara alami dapat terus memburu jiwa-jiwa undet, tetapi tas kulit mereka tidak dapat menahannya lagi. Meskipun Zhuawan memiliki alam rahasia Changlan dan Devor memiliki dunia batin, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, baik alam rahasia Changlan maupun dunia batin tidak dapat menampung benda-benda dari dunia ini. Dengan kata lain, item dari dunia tulang ditolak oleh alam rahasia Changlan dan dunia batin. Hanya dunia batin yang unik seperti dunia tulang yang dapat menampung benda-benda dari dunia tulang. Meskipun Zhuawan ingin masuk lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak tulang hewan, kantong kulit sapi tidak dapat lagi menampung semuanya. Mereka berdua tidak punya pilihan selain kembali ke rumah. Setelah mengambil tulang hewan dari kantong kulit sapi, mereka akan kembali beberapa kali lagi. Berjalan keluar dari hutan tulang roh gelap, mereka berdua menyadari bahwa langit telah menjadi gelap. Orang-orang yang berkumpul di hutan tulang roh gelap sudah lama pergi. Ayo kembali dulu, Lin Siping menyarankan. Zhuawan mengangguk, dan mereka berdua kembali ke tempat asal mereka. Namun, ketika mereka berdua kembali ke gua, mereka tercengang. Mereka melihat gua tengkorak suku mereka telah menjadi debu, dan lima anggota suku yang tersisa tergeletak di genangan darah. Tidak, siapa yang melakukan ini? Tubuh halus Lin Siping bergetar, dan air mata mengalir dari matanya. Dia datang ke gua yang hancur dan melihat kelima mayat. Mata Zhuawan dingin. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebaris kata-kata berdarah di reruntuhan gua, barang-barang dari suku Piton tidak begitu mudah untuk diambil, dan orang-orangnya tidak begitu mudah untuk dibunuh. Karena kamu telah membunuh orang dan mengambil barang-barang mereka. Hal-hal lain, lalu datanglah ke suku Piton dan minta maaf. Lin Siping juga memperhatikan kata-kata berdarah itu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Meskipun sukunya menderita kerugian besar setelah pengkhianatan Ahsin, setidaknya mereka tidak sepenuhnya musnah. 2.183 Senior, bantu aku membalas dendam. Saya tahu Anda memiliki kemampuan, Siping bersedia melakukan apapun untuk Anda. Lin Siping berlutut di depan Zhuowen, bersujud dengan keras dan berteriak dengan suara serak. Zhuowen membantu Lin Siping berdiri dan berkata, Jangan khawatir, meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan mencari keadilan bagi suku Anda. Sekarang, bawa saya ke suku Piton. Lin Siping menyeka air matanya dan membawa Zhuowen ke timur. Malam tiba, di dunia tengkorak, cuaca sangat dingin dan suram. Di hutan Bon yang lebat, cahaya api dapat dilihat dari waktu ke waktu. Banyak suku di dekatnya menyalakan api unggun, memanggang daging, dan menari, merayakan bahwa mereka selamat pada hari itu. Suku Piton adalah salah satu pemimpin lokal di hutan Bon. Letaknya di tanah kosong di sebelah timur. Ada empat gua tengkorak besar di suku tersebut, dan setiap gua tengkorak beberapa kali lebih besar dari gua Lin Siping. Di depan api unggun, kepala suku Piton, Wu Jinlong, duduk di kursi yang terbuat dari tulang. Di kedua sisinya ada pelayan cantik, memegang piring dan berdiri dengan hormat. Di depan Wu Jinlong, pria berbaju tulang berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat gugup. Lin Siping dan pria aneh itu masih belum meninggalkan hutan tulang roh kegelapan. Wu Jinlong adalah seorang lelaki tua kerdil. Matanya sangat kecil, dan bagian atas tubuhnya telanjang. Kulitnya sangat kering sehingga tulang rusuk yang menonjol di dadanya bisa terlihat. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua ini terlihat lebih buruk daripada Wu King tua. Meski penampilan Wu Jinlong tidak bagus, di suku Piton, pamornya tidak sedikit. Dari ekspresi gugup pria berbaju tulang, orang dapat mengatakan bahwa Wu Jinlong bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan di suku Piton. Ia, ketua, sekarang sudah gelap, dan menurutku keduanya pasti mati di hutan tulang roh kegelapan, jadi aku memanggil saudara-saudaraku kembali. Tapi sebelum aku kembali, aku menghancurkan suku perempuan jalan itu, pria berbaju tulang itu berkata dengan hati-hati. Mem, aku akan memberimu waktu setengah bulan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, kamu bisa datang kepadaku dengan kepala di tanganmu, kata Wu Jinlong acuh-ta'acuh. Warna kulit pria berbaju tulang itu sedikit berubah. Seseorang harus tahu bahwa mereka akan sangat berterima kasih jika mereka bisa mendapatkan satu tulang binatang kelas menengah dalam sebulan. Sekarang, kepala suku secara langsung memintanya untuk mengumpulkan lebih dari 20 tulang binatang kelas menengah dalam waktu setengah bulan. Ini adalah tugas yang mustahil. Namun, pria berjubah tulang itu tidak berani membantah. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melanggar perintah orang tua di depannya. Begitu dia melakukannya, dia pasti sudah mati. Di pahami, pria berbaju tulang itu mengangguk. Kamu boleh pergi. Wu Jinlong mengangkat kepalanya dan menikmati pakaian kedua pelayan di belakangnya. Bang-bang. Tiba-tiba, dua suara udara terkoyak terdengar saat mereka meledak ke arah Wu Jinlong. Wu Jinlong tiba-tiba membuka matanya. Meskipun lelaki tua itu pendek, dia sangat lincah dan menghindari dua suara mendesis yang menembus udara. Setelah Wu Jinlong mendarat di tanah, ekspresinya berubah jelek ketika dia menemukan bahwa dua sosok yang bergegas adalah anggota suku piton mereka. Siapa ini? Wu Jinlong menahan amarahnya dan bertanya. Di depan api unggun, dua sosok tak jelas berjalan perlahan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Zua Wen dan Lin Siping yang bergegas mendekat. Kalian berdua. Pria berbaju tulang itu mengenali Zua Wen dan Lin Siping dan buru-buru membisikkan beberapa kata di telinga Wu Jinlong. Yang terakhir juga mengetahui identitas keduanya. Memasuki hutan tulang roh kegelapan dan tidak mati, kalian berdua cukup beruntung. Apakah kalian di sini hari ini untuk menyampaikan permintaan maaf yang rendah hati? Wu Jinlong berkata dengan dingin. Siapa yang menghancurkan gua suku kita dan membunuh anggota suku kita? Serahkan pelakunya. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Pria berbaju tulang itu mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Saat kamu tiba, kamu begitu sombong dan ingin kami menyerahkan pelakunya. Kamu hanya mendekati kematian. Wu Jinlong menatap Zua Wen dengan dingin dan berkata, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk datang ke suku piton kami? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, berlututlah, merangkaklah ke sini dan mohon ampun. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Wu Jinlong baru saja selesai berbicara ketika Zua Wen berpakaian hitam yang bersembunyi di kegelapan menjentikkan jarinya. Kilatan petir menyambar dan mendarat di kaki Wu Jinlong. Kilatan petir melintas dan kaki Wu Jinlong di bawah lututnya berubah menjadi kehampaan. Wu Jinlong jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kamu ingin membiarkan mayatku tetap utuh, tapi aku tidak ingin membiarkan mayatmu utuh. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Patah kaki Wu Jinlong terlalu aneh. Anggota suku dari suku piton semuanya mengambil senjata mereka dan menatap Zua Wen dengan tatapan membunuh. Apa yang kamu lakukan padaku? Anda bajingan. Wu Jinlong bingung dan jengkel, tapi sedikit rasa takut muncul di hatinya. Serahkan pelakunya dan aku bisa mengampuni nyawamu. Zua Wen berkata sambil mengerutkan kening. Bunuh dia. Bunuh bajingan ini. Meskipun Wu Jinlong sangat ketakutan dengan kakinya yang patah, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pemuda di depannya ini. Ia segera memerintahkan anggota sukunya untuk membacok pemuda tersebut hingga tewas. Sayangnya, saat anggota suku piton bergegas menuju Zua Wen, mereka terhalang oleh dinding petir. Petir yang mengerikan itu meledakan mereka semua menjadi mayat yang hangus. Dalam sekejap mata, 70 persen anggota suku piton terbunuh oleh dinding petir. Anggota suku lainnya berteriak dan lari ke segala arah. Sayangnya, kecepatan mereka tidak bisa lebih cepat dari kilat. Di bawah serangan petir, mereka semua berubah menjadi mayat hangus. Karena kalian tidak tahu apa yang baik bagi kalian, kalian harus meminumnya. Zua Wen berkata dengan acu-ta'acu dan matanya tertuju pada pria berpakaian tulang dan Wu Jinlong yang tertegun di tempat. Di bawah serangan tadi, semua anggota suku piton tewas, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Itu, itu adalah kemampuan ilahi. Bagaimana mungkin, bagaimana Anda bisa menggunakan kemampuan ilahi di dunia tulang? Mata pria berbaju tulang itu dipenuhi ketakutan dan dia segera lari. Jangan bunuh aku. Orang yang memimpin anggota suku untuk menghancurkan sukumu adalah bubuk tulang ini. Orang inilah yang membunuhmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wu Jinlong segera menjauhkan diri dari bubuk tulang. Zua Wen terlalu menakutkan. Dia membunuh semua anggota suku piton dalam sekejap. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Itu hanyalah pembantaian sepihak. Pria berbaju tulang itu berlari lebih cepat. Sayangnya, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, dia dikejar oleh sambaran petir dan terbunuh. Zua Wen mencari di gua suku piton dan menemukan hampir seratus tulang binatang. Meskipun suku tersebut telah membentuk banyak formasi, sayangnya di mata Zua Wen, formasi ini terlalu kasar dan dapat dipatahkan kapan saja. Ayo pergi. Menyingkirkan tulang binatang itu, Zua Wen meninggalkan suku piton bersama Lin Siping. Di suku piton yang besar, hanya Wu Jinlong yang tersisa. Dia sendirian di lautan darah dan tumpukan mayat, terus-menerus berjuang. Zua Wen tidak membunuh Wu Jinlong, tapi tidak jauh berbeda dengan membunuhnya. Di hutan tulang yang berbahaya ini, kaki Wu Jinlong patah, yang berarti dia setengah lumpuh. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa hidup lama. Zua Wen dan Lin Siping menemukan tempat yang relatif bersih. Zua Wen mengeluarkan 50 tulang binatang dan membentuk formasi pertahanan level 5 dalam radius 10 sang. Lalu, dia duduk bersila di tanah. Karena tubuh asli tidak dapat menggunakan kekuatannya di dunia tulang, Zua Wen telah memasukkannya ke dalam wilayah rahasia Changlan dan membiarkan Zua Wen yang berpakaian hitam mengurus semuanya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena tubuh asli Zua Wen yang berpakaian hitam, D4, dapat memperoleh banyak manfaat di dunia tulang. 2.184 Dalam tiga hari berikutnya, Zua Wen dan Lin Siping pergi ke hutan tulang roh gelap beberapa kali lagi dan memperoleh banyak tulang binatang tingkat menengah dan tinggi. Di antara mereka, Zua Wen memberikan tulang binatang tingkat menengah kepada Lin Siping untuk diamankan, sedangkan tulang binatang tingkat tinggi disimpan oleh Zua Wen sendiri. Karena dunia internal dan wilayah rahasia Changlan tidak dapat menyimpan tulang binatang, dan Zua Wen memiliki banyak tulang, Zua Wen berencana menggunakan tulang binatang untuk menyempurnakan cakram susunan terlebih dahulu. Dia tahu bahwa setelah tulang binatang itu dimurnikan menjadi cakram susunan, mereka akan ternoda oleh auranya. Hal-hal yang bukan milik dunia tulang dapat disimpan di dunia tulang. Setelah mengumpulkan cukup banyak tulang binatang, Zua Wen mengasingkan diri selama 10 hari di kam sementara. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kesadaran jiwa dan kekuatan dewa, Zua Wen bisa menggunakan api ekstrim devor dan teknik master formasi ilahi untuk memurnikan tulang binatang menjadi cakram formasi. Zua Wen menggunakan metode 99 menjadi 1, yang berarti dia menggabungkan 81 tulang binatang bermutu tinggi untuk membentuk cakram susunan. Dia memiliki banyak tulang binatang bermutu tinggi, yang cukup bagi Zua Wen untuk menyempurnakan lebih dari 10 cakram susunan. Namun, Zua Wen tidak memurnikan semua tulang binatang bermutu tinggi menjadi cakram susunan. Dia hanya menyempurnakan 9 disarai, yang dia beri nama bisbon arai diseks. Setelah 9 cakram susunan disempurnakan, Zua Wen menggunakan metode khusus untuk mengukir pola susunan pada 9 cakram susunan. Pola susunan ini adalah inti dari cakram susunan. Ada banyak macam pola susunan, termasuk pola susunan ofensif, pola susunan defensif, pola susunan ilusi, dan sebagainya. Dengan pola susunan ini, cakram susunan hanya perlu melantunkan mantra untuk menyusun berbagai jenis susunan dalam sekejap. Cakram susunan tulang binatang jelas merupakan cakram susunan yang paling kuat yang pernah dilihat Zua Wen, dan juga cakram susunan yang paling berguna. Saat dia mengukir pola susunan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pola susunan telah ditingkatkan secara signifikan oleh tulang binatang itu. Dengan 9 cakram arai tulang binatang ini, Zua Wen dapat langsung membuat arai besar level 7 yang kuat. Terlebih lagi, itu akan berada di puncak level 7 Grand Arai. Bahkan di dunia luar, sangatlah menakutkan dan jarang melihat seseorang yang bisa langsung membentuk arai besar tingkat 7 puncak. Di dunia tulang, di mana sebagian besar pembudidaya tidak dapat menggunakan kekuatan suci mereka, Zua Wen merasa akan sulit bagi siapapun untuk menahan kekuatan susunan level 7. Setelah menyempurnakan 9 cakram susunan tulang binatang, Zua Wen menghabiskan 10 hari lagi untuk menyempurnakan 9 cakram susunan tulang binatang lainnya. 9 cakram susunan tulang binatang ini digunakan sebagai cadangan. Lagi pula, karena disarai terus digunakan, energinya akan terus dikonsumsi, dan pada akhirnya akan hilang seluruhnya. Ada juga kemungkinan bahwa ia akan menghadapi serangan yang kuat dan rusak. Oleh karena itu, disarai selalu memerlukan cadangan. Ini adalah pengalaman Zua Wen selama bertahun-tahun. Di dalam cincin rohnya, ada beberapa cakram formasi. Namun, piringan formasi terbaik di cincin spiritualnya jauh lebih rendah daripada piringan formasi tulang binatang ini. Selain itu, setelah menyempurnakan cakram susunan tulang binatang, Zua Wen menyadari bahwa dunia batin Devor tidak lagi menolaknya. Karena itu, dia menyimpan cakram arai di dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia juga menyempurnakan sebagian besar tulang binatang kelas menengah menjadi cakram arai tulang binatang dan menyimpan semuanya di dunia batinnya. Dia hanya menyimpan sekitar 500 tulang binatang kelas menengah, yang rencananya akan dia gunakan di suku Bon Halbert. Ayo pergi ke suku Bon Halbert. Nona Lin, kamu yang memimpin. Zua Wen berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan membuka barisan di sekitar mereka. Dia kemudian berbicara kepada Lin Siping, yang sedang duduk bersilat tidak jauh darinya. Lin Siping dengan cepat mengangguk, lalu membawa Zua Wen menjauh dari tempat ini. Keduanya melewati hutan Bon, gunung Bon, dataran, dan makam. Setelah berjalan selama 10 hari, mereka akhirnya sampai di suku Bon Halbert. Suku Bon Halbert terletak di pedalaman pegunungan Bon. Pegunungan itu tumpang tindi, dan kabut darah tetap ada, menampakkan aura aneh. Zua Wen cukup tajam untuk menyadari bahwa kabut darah di luar pegunungan seharusnya diatur oleh seseorang. Dia bisa melihat jejak susunan di kabut darah. Seseorang pasti telah mengatur batasan dalam kabut darah, dan itu mungkin semacam susunan mata-mata. Begitu mereka memasuki kabut darah, mereka akan berada di bawah pengawasan orang yang mengatur susunannya. Suku Bon Halbert terletak di pedalaman pegunungan. Orang biasa tidak tahu lokasi pastinya. Kita hanya bisa menemukan penjaga gunung. Lin Siping menjelaskan, segera setelah itu, dia tiba di depan sebuah tablet batu yang berdiri di depan pegunungan. Tablet batu ini bersinar dengan warna merah cerah, dan tidak ada tulisan di atasnya. Lin Siping mengeluarkan tulang binatang tingkat rendah dan meletakkannya di alur di tengah tablet batu. Kemudian, alurnya terkorosi dan menelan tulang binatang itu. Berdebar, berdebar. Setelah tulang binatang itu ditelan oleh tablet batu, suara langkah kaki datang dari kabut darah di depan mereka. Zuawan menyipitkan matanya dan menemukan bahwa orang yang keluar dari kabut darah adalah seorang gadis berpakaian merah darah. Bibir gadis itu semerah darah, dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya merah. Tubuhnya memiliki keindahan yang liar dan aneh. Apakah kamu di sini untuk bergabung dengan suku Bon Halbert? Gadis berbaju merah darah memandang Zuawan dan Lin Siping dengan matanya yang indah, dan bertanya sambil tertawa seperti lonceng. Ya, Lin Siping menangkupkan tangannya dan berkata, Gadis berbaju merah darah merentangkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata dengan niat membunuh, kalian tahu aturannya, kan? 300 tulang binatang kelas menengah, dan saya dapat merekomendasikan kalian berdua untuk bergabung dengan suku Bon Halbert. Tentu saja, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan pergi dari sini hari ini. Lin Siping berkata dia tidak berani, lalu dengan hati-hati membuka ikatan tas kulit di pinggangnya dan menyerahkannya kepada gadis berbaju merah darah, sambil berkata, Nyonya, ada 300 tulang binatang kelas menengah di sini. Silakan periksa. Gadis berbaju merah darah mengambil tas kulit itu, membukanya dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia membawanya di bahunya dan berkata dengan ringan, ya, memang ada 300 tulang binatang kelas menengah. Sekarang, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, gadis berbaju merah darah memasuki kabut darah. Lin Siping dan Zua Wen segera mengikuti, dan sosok mereka segera menghilang dalam kabut darah. Gadis berpakaian merah darah memimpin Zua Wen dan Lin Siping melintasi pegunungan tulang. Setelah berjalan sekitar setengah hari, mereka sampai di depan sebuah lembah besar. Di kedua sisi lembah, terdapat pegunungan tulang yang tinggi dan megah yang mengjulang ke langit. Kabut darah di sini telah lama menghilang, dan Zua Wen dapat dengan jelas melihat pemandangan di lembah. Di lembah, bangunan yang terbuat dari tengkorak binatang aneh tersusun rapat, lapis demi lapis, dan baris demi baris. Di antara bangunan tulang ini, ada arus manusia yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa populasi di lembah itu pasti yang terbesar yang pernah dilihat Zua Wen di dunia tengkorak. Suku piton dianggap berpenduduk padat di hutan bon, tetapi dibandingkan dengan lembah ini, jumlahnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Bahkan tidak layak untuk disebutkan. Di pintu masuk lembah, dua pria besar dengan tombak tulang sedang menjaga. Ketika kedua pria bertubuh besar itu melihat gadis berbaju merah darah, mereka berdua menunjukkan rasa hormat dan membungkuk sedikit kepada gadis itu. Kalian berdua tunggu di sini, saya harus pergi ke suku untuk meminta instruksi. 2.185 Kedua pria kekar itu menyelangkan tombak tulang mereka dan memblokir Zua Wen dan Lin Siping. Zua Wen dan Lin Siping tidak perlu menunggu lama sebelum gadis berpakaian merah darah itu keluar dari lembah. Di belakangnya ada seorang pria parubaya dengan pola hijau di wajahnya. Pria parubaya itu mengenakan topi tulang dan memegang tongkat tulang. Matanya sipit dan dingin. Jelas sekali dia bukan orang yang ramah. Pria parubaya itu mengamati Zua Wen dan Lin Siping. Segera setelah itu dia mengangkat tongkat tulang di tangannya. Segera setelah itu Zua Wen melihat tengkorak kecil di bagian atas tongkat tulang itu benar-benar memancarkan cahaya hijau. Lampu hijau menyelimuti Zua Wen dan Lin Siping dan Zua Wen merasa seperti sedang diawasi. Zua Wen terkejut. Lampu hijau memiliki aura kekuatan suci. Pria ini bisa menggunakan kekuatan ilahi. Bukankah dikatakan bahwa kekuatan suci tidak dapat digunakan di dunia tulang? Meskipun Zua Wen memiliki banyak rahasia, cincin rohnya telah diambil oleh Zua Wen yang berpakaian hitam dan dibawa ke wilayah rahasia Changlan. Wilayah rahasia Changlan adalah dunia kecil yang mandiri. Mustahil bagi pria parubaya untuk mengetahui tentang wilayah rahasia Changlan dengan lampu hijau. Lampu hijau berulang kali memindai mereka berdua sebelum mundur. Pria parubaya itu berkata dengan makna yang dalam, lumayan, lumayan. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tahu apa maksud pria parubaya itu. Pria parubaya itu pasti sudah mengetahui tentang 200 tulang binatang kelas menengah di tubuhnya. Zua Wen telah memperoleh ribuan tulang binatang. Dia telah memurnikan semua tulang binatang tingkat tinggi menjadi cakram susunan dan beberapa tulang binatang tingkat menengah menjadi cakram susunan. Dia hanya memiliki sekitar 500 tulang binatang yang tersisa. Lin Siping memiliki lebih dari 300 tulang binatang. Setelah memberikannya kepada gadis berbaju merah darah, mereka masih memiliki sekitar 200 tulang binatang kelas menengah. Tau tua, apakah mereka baik-baik saja? Gadis berbaju merah darah bertanya pada pria parubaya. Pria parubaya bernama Penatua Tau menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Bawa mereka masuk. Gadis itu mengangguk. Kemudian dia berkata kepada Zua Wen dan Lin Siping, ikutlah denganku. Aku akan mengatur tempat tinggalmu. Tau tua sedikit mengernyit saat dia melihat Zua Wen dan Lin Siping pergi. Dia melihat lagi ke punggung Zua Wen. Dia merasa orang ini tidak sederhana. Sebelumnya, saat dia menggunakan lampu hijau untuk menyelidiki anak ini, dia justru merasakan jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah ada binatang aneh yang menakutkan di dalam tubuh anak ini yang sedang menatapnya. Mungkin itu hanya imajinasiku. Tau tua menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pintu masuk lembah. Dalam perjalanannya, Zua Wen menemukan bahwa suku Bon Halbert memang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka tetap tertip. Banyak orang yang berjalan di jalan itu mengobrol dan tertawa, tampak gembira dan harmonis. Tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan dunia luar, lingkungan suku Bon Halbert bagaikan surga dan neraka. Orang-orang di dunia luar semuanya penipu dan penipu. Bahkan orang-orang di suku tersebut tidak percaya satu sama lain. Mustahil melihat senyuman di wajah siapapun di luar. Sebaliknya, di suku Bon Halbert, tawa terdengar dari waktu ke waktu. Seolah-olah orang-orang di sini tidak saling meragukan atau menipu. Apakah ini suku Bon Halbert? Mata indah Lin Siping dipenuhi kegembiraan. Dia juga merasakan suasana di dalam. Dia belum pernah mengalami suasana seperti itu sejak dia memasuki dunia tulang. Ya, ini adalah suku Bon Halbert. Ini adalah keluarga besar. Sekarang setelah Anda bergabung dengan suku Bon Halbert, Anda akan menjadi bagian dari keluarga besar ini mulai sekarang. Gadis berbaju merah darah yang memimpin jalan, berbalik. Mata indahnya tidak lagi sedingin dulu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan semangat. Dia tersenyum dan melanjutkan, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Yu Xiahui. Saya adalah penjaga pegunungan Bon Halbert. Saya Lin Siping. Dia Zuawan. Kakak Zuo. Nona Yu, Anda membuat saya takut pada awalnya. Saya pikir suku Bon Halbert sama dengan dunia luar, tempat orang berbicara dengan tinju mereka. Sekarang aku memikirkannya, aku telah salah menilaimu. Lin Siping berkata dengan gelisah. Yu Xiahui tidak peduli sama sekali. Dia berkata, Nona Lin, Anda mungkin tidak tahu bahwa suku Bon Halbert adalah suku terbesar di dunia Bon. Ada banyak orang yang ingin bergabung dengan suku tersebut. Namun, suku Bon Halbert hanya sebesar itu. Bagaimana bisakah itu cocok untuk semua orang di dunia tulang? Hanya teman yang dengan tulus ingin bergabung dengan suku Bon Halbert kami yang akan diperlakukan sebagai keluarga. Namun, jika mereka adalah musuh kami, kami akan menghukum mereka dengan berat. Kami tidak akan bersikap baik kepada mereka. Lin Siping mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ini tempat tinggalmu. Oh benar, semua yang ada di sini perlu dibeli, dan tulang binatang adalah mata uang yang beredar di sini. Jika kamu kekurangan sesuatu, kamu bisa memberitahuku, dan aku akan mengajakmu membeli apa yang kamu butuhkan. Yu Xiahui membawa Zhuawan dan Lin Siping ke sebelah timur suku Bon Halbert. Ada sebuah gua tengkorak kecil yang terpencil. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian berencana untuk pergi. Nona Yu, tunggu. Zhuawan menghentikan Yu Xiahui, yang terakhir berhenti dan menatap Zhuawan dengan heran. Dia bertanya, Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, ada apa? Zhuawan berjalan ke depan, mengeluarkan bisbon kualitas menengah dan menyerahkannya kepada Yu Xiahui. Dia berkata dengan suara rendah, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Mata indah Yu Xiahui berbinar. Dia menyingkirkan bisbon kualitas menengah secara alami dan tersenyum. Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, tanyakan saja. Selama saya tahu, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Zhuawan berkata dengan suara rendah, di mana kepala suku Bon Halber tinggal. Dan bisakah ketua Anda benar-benar berkomunikasi dengan Raja Dunia Tulang? Yu Xiahui memandang Zhuo Wen dari atas ke bawah, tetapi masih menjelaskan, adapun kepala suku, dia tinggal di aula kepala suku di tengah suku. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Raja, dan dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Kekuatan, dikatakan bahwa Raja memberinya kemampuan ini. Lalu bisakah kita benar-benar bertemu Raja di ujung Course Heaven Road? Nada bicara Zhuo Wen menjadi serius saat dia bertanya. Yu Xiahui mengangkat matanya yang indah dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah Anda ingin pergi ke Course Heaven Road? Saya memperingatkan Anda bahwa Course Heaven Road adalah area terlarang suku tersebut. Ketua tidak pernah membukanya untuk orang lain. Zhuo Wen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir Nona Yu telah salah paham. Umur saya tidak panjang. Orang-orang mati di Course Heaven Road. Saya selalu ingin tahu tentang Course Heaven Road dan jalan surga mayat. Raja, sekarang aku telah datang ke suku Bon Halbert, tentu saja aku ingin bertanya lebih banyak. Yu Xiahui mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak yakin apakah kita bisa bertemu dengan Raja, tetapi harus ada dasar untuk itu. Karena Raja memang muncul sekali di jalan mayat surga. Itu sebabnya ada rumor bahwa Anda bisa temui Raja di ujung Course Heaven Road. Saya mengerti. Terima kasih, Nonayu. Zuawan menganggup dan menggenggam tangannya pada Yu Xiahui. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gua tengkorak yang diatur oleh Yu Xiahui. Namun, ketika Zuawan berbalik, dia tidak melihat senyum tipis di wajah Yu Xiahui. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah dan menjelat bibirnya yang berwarna merah darah seolah dia baru saja melihat makanan favoritnya. Memasuki gua tengkorak, Lin Siping sudah membereskan bagian dalamnya. Melihat Zuawan masuk, wajah cantik Lin Siping memerah. Dia berkata dengan malu-malu, kakak Zuo, gua ini agak kecil, jadi hanya ada satu tempat tidur di dalamnya. Kami. Sebelumnya, Lin Siping selalu menelpon Zuawan senior. Belakangan, Zuawan memintanya untuk mengubahnya menjadi kakak Zuo. 2186. Saudara Zuo, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Lin Siping bertanya dengan cemas ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Zuawan. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Nona Lin, kamu bisa tidur di ranjang itu. Saya akan tidur di lantai bawah. Jangan tinggalkan gua ini selama tiga hari ke depan. Apakah kamu mengerti? Mata indah Lin Siping dipenuhi keraguan. Sikap serius Zuawan membuatnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya menganggupkan kepalanya. Sepanjang jalan, Lin Siping telah menyaksikan secara menyeluruh betapa kuatnya Zuawan. Di suku Bon Halbert, dia hanya bisa mengandalkan pemuda berpakaian putih di depannya. Dia tahu bahwa Zuawan tidak akan menyakitinya. Zuawan mengeluarkan lima puluh tulang binatang kelas menengah dan mengaturnya di pintu masuk gua untuk membuat arai pertahanan yang kuat. Di belakang arai pertahanan, Zuawan mengeluarkan lima puluh tulang binatang kelas menengah lainnya dan membuat arai perangkap dan pembunuh. Zuawan mengatur trap and kill Arai dengan sangat hati-hati. Setelah satu jam, dia memasang perangkap dan arai pembunuh tingkat lima. Arai perangkap dan pembunuh seperti itu dianggap sangat kuat di dunia tulang. Jika ada yang berani membobol arai perangkap dan pembunuh ini, Zuawan yakin hanya sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Aku akan keluar sebentar. Kamu tetap di sini dan tunggu aku kembali. Zuawan memberitahu Lin Siping. Kemudian, dia membuka arai dan meninggalkan gua. Berjalan keluar gua, Zuawan berjalan dengan santai di jalanan suku Bon Halbert. Kadang-kadang, dia melihat sesuatu yang dia sukai di jalan. Dia akan menawar sebentar dan akhirnya mengeluarkan tulang binatang untuk membeli barang tersebut dengan ekspresi menyakitkan. Begitu saja, Zuawan berjalan di jalanan selama hampir setengah hari. Akhirnya, dia sampai di pintu masuk sebuah gang. Matanya sangat suram. Apakah ini benar-benar susunan ilusi? Dan level susunan ilusi ini sangat tinggi. Bahkan aku tidak menyadarinya pada awalnya. Zuawan berjalan ke gang dengan santai, tetapi hatinya perlahan tenggelam. Faktanya, ketika dia memasuki suku Bon Halbert, dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, menurutnya, ekspresi masyarakat jalanan suku Bon Halbert terlalu damai. Bahkan tidak ada sedikitpun tanda permusuhan. Secara logika, di dunia tengkorak yang begitu berbahaya, mustahil bagi orang-orang yang tinggal di sini untuk tidak memiliki rasa permusuhan. Sebelumnya, dia hanya menebak-nebak. Kemudian, ketika dia keluar sendirian dan berpura-pura sedang berbelanja, dia dengan cermat mengamati semua orang di jalan. Dia tahu bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Dengan kemampuan observasinya, dia langsung menemukan bahwa senyuman orang-orang di jalan hampir sama persis. Tentu saja, senyuman seperti ini tidak akan ditemukan jika tidak diperhatikan dengan cermat. Kebanyakan orang tidak akan memberikan perhatian khusus pada senyuman orang lain. Bagaimanapun, senyuman adalah cara termudah untuk membuat orang lain mati rasa dan memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Siapa yang peduli jika senyummu sama? Meskipun Zua Wen tahu bahwa ini adalah susunan ilusi, dia melihat sekeliling. Selain senyuman di wajah orang-orang di jalan, dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semuanya terlalu nyata. Zua Wen berpura-pura berjalan-jalan di jalan sebentar. Ketika dia tidak menemukan apapun, dia kembali ke rumah. Di pintu masuk gang yang dalam, dua sosok menyilangkan tangan dan bersandar di dinding di kedua sisi. Jika Zua Wen ada di sini, dia secara alami akan mengenali kedua orang ini. Bukankah mereka gadis berbaju merah darah, Yus Yahui, dan Pena Tua Tao, yang memegang tongkat tulang? Apakah anak ini menemukan sesuatu? Tao Tua sedikit mengernyit dan bertanya. Mata indah Yus Yahui bersinar dengan cahaya merah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, saya tidak yakin. Orang ini hanya berjalan santai. Saya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pena Tua Tao mengangguk. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia merasa Zua Wen mungkin telah memperhatikan sesuatu. Elder Tao, mengapa ayah tiba-tiba menaruh begitu banyak perhatian pada orang ini? Mungkinkah orang ini punya rahasia? Bahkan formasi sembilan siklus samsara diaktifkan. Ini sulit dipercaya, Yus Yahui mengerutkan kening dan berkata. Mata Pena Tua Tao berkedip-kedip saat dia tersenyum pahit, saya juga tidak terlalu yakin. Saya mendengar bahwa orang ini dicari oleh teman lama kepala suku. Mengenai mengapa dia mengerahkan begitu banyak orang, saya juga cukup bingung. Setelah kembali ke gua, Zua Wen tinggal di dalam gua selama tiga hari. Lin Siping, sebaliknya, tinggal di dalam gua kecuali keluar untuk membeli perbekalan. Tiga hari kemudian, terdengar ketukan di pintu gua. Zua Wen membuka barisan dan melihat wajah Yus Yahui yang tersenyum. Nona Yu, ada apa? Zua Wen bertanya dengan kilatan di matanya. Yus Yahui tersenyum dan berkata, Kepala desa ingin bertemu denganmu. Apakah kamu akan pergi? Zua Wen berkata tanpa ragu, Iya. Lin Siping ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat mata Zua Wen, dia menelan kata-katanya. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak akan bertindak gegabuh. Kalau begitu ikut aku, Nona Lin, tunggu di rumah. Senyuman di mata Yus Yahui semakin lebar. Dia merentangkan tangannya yang seperti batu biok ke depan dan membuat isyarat mengundang. Zua Wen menginstruksikan Lin Siping dan mengikuti Yus Yahui keluar gua. Meskipun Zua Wen bingung karena Kepala Suku tiba-tiba ingin bertemu dengannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak undangan ini. Tujuannya datang ke Suku Bon Halbert adalah untuk Jalan Mayat Menuju Surga. Jalan Mayat Menuju Surga berada di bawah kendali Kepala Suku-Suku Bon Halbert, Wuling. Oleh karena itu, jika dia ingin memasuki Jalan Mayat Menuju Surga, dia harus melakukan kontak dengan Kepala Suku. Tentu saja, Zua Wen tidak menganggap penampilannya istimewa, tetapi Kepala Suku ingin bertemu dengannya. Hal ini membuat Zua Wen cium sesuatu yang tidak biasa. Saudara Zuo, Saudara Zuo, Anda pasti bertanya-tanya mengapa Kepala Suku tiba-tiba ingin bertemu dengan Anda, bukan? Yusia Hui berjalan ke depan dan berkata dengan santai. Zua Wen tidak menjawab. Jelas sekali, dia sedang menunggu Yusia Hui melanjutkan. Sebenarnya seperti ini. Ketika Tau Tua berada di pintu masuk lembah, dia menggunakan tongkat tulangnya untuk memeriksa kalian berdua. Dia menemukan bahwa kalian berdua sebenarnya memiliki lebih dari 500 tulang binatang tingkat menengah. Sungguh A sejumlah besar tulang binatang tingkat menengah sungguh langka. Yusia Hui melanjutkan, Biasanya, hanya suku-suku besar di alam tulang yang dapat mengambil begitu banyak tulang binatang, tetapi kamu hanya memiliki dua orang dan kamu dapat mengambil begitu banyak tulang binatang. Jadi Kepala Suku menganggap kamu luar biasa, jadi dia ingin untuk bertemu kamu. Zua Wen tertawa dan menunjukkan ekspresi tersanjung. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu Zua Wen benar-benar merasa tersanjung. Tampaknya masalah ini tidak bisa disembunyikan dari suku Bon Halbert. Sebenarnya begini, tentu saja, tulang-tulang binatang ini bukan milik saya sendiri. Saya dan teman saya kebetulan bertemu dengan dua suku besar yang sedang berkelahi. Kami memanfaatkan waktu ketika kedua suku itu sedang bertarung dan diam-diam mencuri tulang-tulang binatang itu. Dari kedua suku itu, itu sebabnya jumlahnya sangat banyak. Mata indah Yusia Hui menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, keberuntunganmu benar-benar tidak biasa. Umumnya suku-suku besar jarang bertengkar satu sama lain. Tanpa diduga, kamu menemuinya dan bahkan menemukan celah. 2.187 Yusia Hui menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia hanya fokus untuk memimpin. Hati Zua Wen berangsur-angsur menjadi suram. Dari nada bicara Yusia Hui, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya. Kemudian, keduanya terdiam sepanjang jalan. Suasananya cukup menindas. Tiba-tiba, Yusia Hui berhenti di depan sebuah gua tengkorak besar di tengah suku Bon Halbert. Gua tengkorak menutupi area yang luas. Dari ukurannya terlihat gua tengkorak ini terdiri dari beberapa tengkorak raksasa. Di sekitar gua, ada beberapa tim penjaga yang berpatroli. Kelihatannya sangat ketat. Tuan Yu. Ketika Yusia Hui berjalan melewatinya, semua penjaga yang berpatroli membungkuk dengan hormat. Dapat dilihat bahwa posisi Yusia Hui di suku Bon Halbert tidaklah rendah. Yusia Hui tanpa ekspresi, dia datang ke pintu masuk gua dan mengetuk dinding tulang. Pembatasan di pintu masuk gua perlahan menghilang. Ayo masuk. Yusia Hui berbalik dan tersenyum pada Zua Wen. Mata Zua Wen berbinar. Dia menganggup dan mereka berdua memasuki gua satu demi satu. Bagian dalam gua tengkorak ini sangat besar. Api unggun dinyalakan di sekelilingnya, membuat lingkungan yang gelap menjadi sangat terang. Di ujung api unggun, ada karpet yang dipenuhi banyak tengkorak. Karpetnya cukup panjang dan membentang hingga bagian terdalam gua. Zua Wen melihat ada singgah sana besar yang terbuat dari tulang di kedalaman gua. Seorang lelaki tua duduk di singgah sana, menatap Zua Wen dan Yusia Hui. Orang tua itu mengenakan baju besi ganas yang terbuat dari tulang. Di kepalanya, ada tengkorak binatang aneh. Ada beberapa pisau tulang di pinggangnya, bersinar dengan cahaya dingin. Matanya seperti obor, dan dia memiliki temperamen yang bermartabat. Zua Wen tahu bahwa lelaki tua itu seharusnya adalah kepala suku Bon Halbert, Si Ling. Ketua, saya telah membawa Zua Wen ke sini. Yusia Hui membungkuk dan berkata dengan hormat. Si Ling mengangguk. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Saya dapat melihat bahwa Anda masih cukup muda, tetapi Anda sebenarnya dapat memiliki lebih dari 500 tulang binatang tingkat menengah. Anda pasti luar biasa bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak tulang binatang. Roh undet tampak ramah, tapi Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Roh undet ini mencoba menipunya. Namun, Zua Wen sudah menyiapkan alasan. Dia mengulangi apa yang dia katakan kepada Yusia Hui sebelumnya. Jiwa mati mengangguk, seolah dia tidak meragukan kata-kata Zua Wen sama sekali. Ia hanya menghela nafas dan berkata, kamu cukup beruntung bisa menghadapi konflik antara kedua suku tersebut. Terlebih lagi, kamu bisa memanfaatkan konflik antara kedua suku tersebut dan mencuri semua tulang binatang dari kedua suku tersebut. Kamu pasti luar biasa. Bagaimana kalau begini, menurutku kamu juga berbakat. Apakah kamu tertarik menjadi pengawal pribadiku? Sebelum Zua Wen dapat berbicara, Yusia Hui di sampingnya berkata dengan terkejut, Saudara Zuo, Saudara Zuo, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ketua tidak pernah merekrut pengawal pribadi. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Mata Zua Wen muram, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Ketua. Sebenarnya, saya tidak datang ke suku Bon Halbert hari ini untuk bergabung dengan Anda. Jiwa mati menyipitkan mata dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Oh! Lalu kenapa kamu datang ke sini? Jalan mayat surga, aku sangat menghormati Raja Dunia Tulang. Aku ingin pergi ke jalan surga mayat untuk menemui Raja itu, kata Zua Wen dengan suara rendah. Yusya Hui, yang berdiri di samping Zua Wen, tiba-tiba terdiam karena takut. Dia memandang Zua Wen dengan aneh. Kors Heaven Road adalah area terlarang dari suku Bon Halbert. Hal ini diketahui semua orang. Terlebih lagi, Kors Heaven Road telah dikuasai oleh kepala siling dari suku Bon Halbert selama bertahun-tahun. Kecuali jiwa mati, tidak ada orang lain yang pernah memasuki Kors Heaven Road. Bukan karena orang lain tidak mau masuk, tapi mereka tidak bisa mendapatkan izin dari jiwa mati. Dalam pandangan Yusya Hui, lamaran Zua Wen hanyalah buang-buang nafas, dan bahkan akan membuat marah jiwa mati. Namun, yang mengejutkan Yusya Hui, jiwa mati hanya tersenyum dan berkata tanpa kemarahan sedikitpun, kamu ingin memasuki jalan mayat surga. Anda harus tahu bahwa Kors Heaven Road sangat berbahaya. Tidak akan ada hasil yang baik jika Anda masuk. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap jiwa mati dalam diam. Senyuman di wajah jiwa mati semakin lebar. Dia menganggup dan berkata, jika kamu benar-benar ingin memasuki Kors Heaven Road, maka aku bisa menyetujui permintaanmu. Yusya Hui tercengang. Kapan ketua mereka menjadi begitu mudah diajak bicara? Dia sebenarnya setuju untuk membiarkan Zua Wen memasuki Kors Heaven Road dengan mudah. Zua Wen juga sedikit terkejut. Dia telah mendengar sedikit tentang Kors Heaven Road. Dia tahu bahwa Kors Heaven Road adalah area terlarang dari suku Bon Halbert. Karena itu adalah area terlarang, maka mustahil bagi orang untuk masuk begitu saja. Namun, roh undet ini terlalu mudah menyetujuinya. Saya pikir Chief punya syarat, kan? Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Namun, Jiwa Mati tertawa dan berkata, kamu benar. Kors Heaven Road adalah area terlarang suku Bon Halbert. Tidak sembarang orang bisa masuk. Sebenarnya syaratnya sangat sederhana. Saat dia berbicara, Jiwa Mati mengeluarkan perkamen kuning redup dari celah di bawah tahta dan melemparkannya ke Zua Wen. Zua Wen membukanya dan menemukan peta itu berkelok-kelok seperti jalan pegunungan. Itu sangat rumit, dan bahkan tidak ada tanda apapun di dalamnya. Di belakang peta, ada gambar bunga aneh. Bunga ini kira-kira sebesar tiga telapak tangan, dan kelopaknya bukanlah kelopak biasa, melainkan kepala bayi. Setiap kepala hanya berukuran sekitar setengah telapak tangan, dan total ada tujuh kelopak bunga. Ada pun dahan di bawah bunganya beruas-ruas seperti duri berwarna putih. Peta ini mencatat sebuah tempat yang disebut Gua Kepala Segudang di tengah-tengah jalan surga mayat. Di Gua Kepala Segudang ini, ada sesuatu yang disebut Bunga Tulang Berkepala Tujuh. Saya ingin Anda memasuki Gua Kepala Segudang dan mengambil Bunga Berkepala Tujuh. Bunga Tulang. Kata Jiwa Mati dengan acuh tak acuh. Zuawan menyipitkan matanya, dan berkata, Gua Kepala Segudang ini pasti sangat berbahaya, bukan? Zuawan tahu bahwa karena Ketua tidak masuk sendiri dan malah membiarkannya masuk, Gua Kepala Segudang ini jelas bukan tempat yang baik. The Course Heaven Road bukanlah tempat yang baik. Jika kamu merasa kondisiku tidak sesuai, kamu tidak harus setuju. Aku tidak akan memaksamu. Jiwa Mati bersandar di singgah sana dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Zuawan mengerutkan Kening. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu khawatir untuk memasuki Course Heaven Road. Namun, mustahil baginya untuk langsung menyetujuinya. Lagi pula, jika dia menyetujuinya terlalu cepat, hal itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan Jiwa Mati. Setelah berpura-pura mengalami konflik untuk waktu yang lama, Zuawan berkata dengan hati-hati, kalau begitu, apakah Anda ingin mengirim beberapa orang kepada saya? Karena Course Heaven Road sangat berbahaya, mungkin sulit bagi saya untuk mencapai Gua Kepala Segudang sendirian. Jangan khawatir, akulah yang memintamu untuk memasuki Gua Kepala Segudang, jadi secara alami aku akan mengirim orang ke sana. Namun, setelah melewati Gua Kepala Segudang, orang-orangku akan mengambil barang-barang yang kuinginkan dan kembali ke jalan. Mereka datang. Jika kamu ingin melewati Course Heaven Road, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kata Jiwa Mati dengan acuh tak acuh. Tentu. Zuawan menghela nafas ringan, matanya menunjukkan ekspresi lega. Jiwa Mati mengangguk sedikit di dalam hatinya, tapi tidak curiga. Pembukaan jalan mayat surga membutuhkan pembukaan altar. Kembalilah padaku dalam tiga hari. Saat itu, aku akan membuka jalan surga mayat, dan aku akan mengatur orang-orangnya. Sekarang, kamu boleh pergi. Jiwa Mati melambaikan tangannya dan memerintahkan dia pergi. Zuawan tentu saja tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia telah mencapai tujuannya. 2188. Tiga hari kemudian, Zuawan datang ke Gua Mayat Hidup seperti yang dijanjikan. Setelah menunggu di luar sebentar, dia melihat Undet memimpin sekelompok orang keluar. Ayo pergi, untuk membuka jalur mayat, kita perlu berkomunikasi dengan Raja terlebih dahulu. Ikut denganku. Setelah Undet mengatakan ini, dia memimpin jalan ke timur, di mana terdapat sebuah alun-alun yang sangat besar. Mata Zuawan berkedip, sebelum meninggalkan Gua hari ini, dia telah menginstruksikan Lin Siping untuk tidak meninggalkan Gua sebelum dia kembali. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan formasi pertahanan yang kuat dan susunan jebakan maut di pintu masuk gua. Menurutnya, seharusnya tidak ada seorangpun di suku Bon Halbert yang bisa menembus formasi yang telah dia buat di pintu masuk gua. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati terutama karena dia tidak bisa melihat melalui suku Bon Halbert dan pemimpinnya, Undet. Alun-alun itu dikelilingi oleh pilar tulang, dan pilar tulang tengah adalah yang paling tebal. Di permukaan pilar tulang, terdapat ukiran pola aneh di atasnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Alun-alun itu sangat sepi, yang ada hanya Undet, kelompoknya, Zuawen, dan kelompok Yusyahui bersama Zuawen. Zuawen, inilah orang-orang yang aku atur untuk memasuki jalan mayat bersamamu. Mereka akan mengantarmu ke gua 10 ribu kepala. Mayat hidup berdiri di depan pilar tulang tengah dan berbalik untuk melihat Zuawen, lalu menunjuk kesembilan orang di sampingnya. Kesembilan orang ini masih sangat muda. Tubuh bagian atas mereka telanjang, dan mereka memegang pedang tulang, bila tulang, dan senjata lainnya di tangan mereka. Namun, Zuawen sangat merasakan bahwa mata kesembilan orang ini tidak bernyawa. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, dia masih bisa melihatnya dengan sekali pandang. Kesembilan orang tersebut menggunakan senjata di tangannya untuk membelah luka di telapak tangan kirinya. Darah perlahan mengalir keluar, dan sembilan orang itu datang ke pilar tulang tengah satu persatu, menekan tangan kiri mereka yang berlumuran darah ke permukaan pilar tulang. Saudara Zuawen, saudara kecil Zuawen, ini adalah langkah penting untuk memasuki jalan mayat. Tidak terkecuali kamu. Yusyahui, yang berdiri di samping Zuawen, menjelaskan ketika dia melihat Zuawen mengerutkan kening. Dia kemudian menyerahkan belati tulang kepada Zuawen. Tatapan Zuawen berkedip, dan dia hanya bisa mengikuti tindakan sembilan orang itu. Dia membelah tangan kirinya, lalu tiba-tiba menekan tangan kirinya ke permukaan pilar tulang, meninggalkan bekas tangannya di atasnya. Namun, ketika tangan kiri Zuawen bersentuhan dengan pilar tulang, hatinya tenggelam. Ini karena dia dengan jelas menemukan bahwa ada tanda yang tercetak dalam di tangan kirinya. Jika dia bisa menggunakan Divine Sense-nya, tidak akan sulit baginya untuk menghilangkan jejak ini. Tapi sekarang dia tidak bisa menggunakan Divine Sense-nya, bahkan jika dia tahu bahwa pilar tulang telah meninggalkan bekas di tubuhnya. Itu tidak akan membantu. Meskipun Zuawen telah menemukan jejak ini, ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia perlahan mundur dan dengan tenang melihat ke arah Roh Undet. Saat ini, saya ingin menghubungi Raja yang agum dan tak tertandingi. Kalian semua, mundur sepuluh langkah, kata Roh Undet. Zuawen dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan. Segera setelah itu, Roh Undet memegang tongkat tulang dengan kedua tangannya dan melantunkan sesuatu. Segera, sidik jari berwarna merah darah di permukaan pilar tulang mulai diserap oleh pilar tulang. Kemudian, Zuawen menyadari bahwa hatinya terasa seperti dicubit oleh tangan yang besar dan dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Mayat hidup itu berlutut dengan satu kaki di tanah, matanya dipenuhi dengan kesalahan. Tidak lama kemudian, Zuawen terkejut saat mengetahui bahwa pilar tulang tersebut mulai pecah, dan kemudian mulai berkumpul kembali di udara, membentuk tangga tulang yang agak luas. Pada saat yang sama, pilar tulang di sekitar alun-alun juga hancur dan mengembun di tangga tulang tengah. Kemudian, tangga tulang itu tumbuh semakin tinggi dan memanjang hingga ke dinding batu kokoh di depannya. Dinding batu juga meledak menjadi sebuah lorong. Lorong ini sangat dalam dan tidak berdasar. Ayo naik, di sisi lain tebing ini adalah kors Heavenly Road. Roh Undet menyingkirkan tongkat tulangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap melangkah ke tangga tulang. Adapun sembilan orang yang dipilih oleh Roh Undet, mereka dengan patuh mengikuti di belakang Zuawan. Ingatlah untuk pergi ke gua kepala segudang dan dapatkan bunga tulang berkepala tujuh. Roh Undet berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan mengangguk dan terus menaiki tangga tulang dengan cepat memasuki dinding batu. Setelah Zuawan masuk, mata Roh Undet perlahan menyempit dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus berjalan dari sisi lain alun-alun. Ketika sosok ini masuk, dia menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua berjubah panjang. Orang tua ini tampak seperti makhluk abadi, tetapi jubah di tubuhnya memiliki beberapa lubang, membuatnya terlihat sedikit lucu. Zuawan itu sudah memasuki jalan surga Wimayat. Umur panjang, apa rencanamu selanjutnya? Roh Undet memandang orang tua itu dan tertawa. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua ini. Bukankah dia Chen Changsheng dari sekte langit dan bumi yang memasuki patahan spasial sebelum dia. Chen Changsheng memandangi Roh Mayat hidup dan tertawa, Tuhan, ini hanyalah badut. Di dunia mayat ini, Anda adalah rajanya. Siapa yang dapat melarikan diri dari telapak tangan Anda? Hanya saja saat itu, kami mencarimu, mengira kamu. Mengira aku sudah mati. Bibir Roh Undet melengkung, saat itu, saya tidak punya banyak waktu lagi, dan pada saat itu, saya juga tahu bahwa kultivasi saya hanya dapat mencapai delapan langkah langit void dalam hidup ini. Tidak perlu memikirkan tentang mencapai sembilan langkah langit void, jadi untuk bertahan hidup, aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Dan dalam kesalahan spasial ini, itu tidak mengecewakanku. Di dunia mayat ini, aku menekan raja dan merebut vitalitas dari tubuhnya, sehingga lelaki tua ini bisa hidup sampai sekarang. Sekarang, Chen Suanji sudah mati. Satu-satunya yang masih hidup adalah Roh Undet. Chen Changsheng memandang Roh Undet di depannya dengan ekspresi rumit. Ketika dia jatuh ke dunia mayat, dia kebetulan berada di luar suku Bon Halbert dan kemudian dibawa ke dalam suku tersebut oleh Yu Xiahui. Saat dia melihat kepala suku Bon Halbert, Chen Changsheng mengenali orang ini. Bukankah dia nenek moyang sebelumnya dari sekte langit dan bumi, Chen Suanji? Dia juga guru Chen Changsheng. Jutaan tahun yang lalu, Chen Suanji tiba-tiba meninggalkan sekte langit dan bumi dan keberadaannya tidak diketahui. Tapi sekarang, Chen Suanji benar-benar memasuki dunia mayat dalam kesalahan spasial dan hidup sampai sekarang. Dan Chen Suanji secara tidak sengaja mengetahui tentang Pada awalnya, dia sengaja mengungkapkan bahwa dunia mayat memiliki raja tertinggi, sehingga semua penggarap di dunia mayat akan percaya pada raja tersebut. Dan Chen Suanji mengandalkan altar pengorbanan suku Bon Halbert untuk mengumpulkan kekuatan iman, yang menjadi kekuatan barunya. Mengandalkan kekuatan iman, Chen Suanji menekan raja dunia mayat. Tentu saja, Chen Suanji tidak melihat wajah sebenarnya dari raja, tetapi dia tahu bahwa raja akan terluka parah dan suku Bon Halbert tidak terbentuk secara acak. 2189 Dengan kelicikan Chen Suanji, dia secara alami menebak bahwa target dari tanah tertutup ini pastilah raja dunia tulang. Oleh karena itu, Chen Suanji dengan susah payah mengatur arai reinkarnasi sembilan siklus di sini dengan arai dao tingkat tertingginya. Dan arai reinkarnasi sembilan siklus ini tidak sesederhana arai ilusi, itu hanya tabir asap. Tujuan sebenarnya dari arai reinkarnasi sembilan siklus ini adalah untuk menggabungkan dengan tanah tersegel di sini dan mengekstraksi kekuatan hidup raja di dalam tanah tersegel. Chen Suanji awalnya tidak memiliki banyak umur yang tersisa, tetapi dengan menyerap kekuatan hidup raja yang diekstraksi oleh arai reinkarnasi sembilan siklus, umurnya terus meningkat, dan dia telah hidup sampai sekarang. Sekarang, Chen Suanji mengandalkan kekuatan iman dan kekuatan hidup raja. Dalam arti lain, dia adalah raja sebenarnya dari tempat ini, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan setiap penggarap di dunia tulang. Tuan, keberadaan macam apa raja itu? Chen umur panjang bertanya dengan rasa tak ingin tahu. Mayat hidup menggelengkan kepalanya dan berkata, raja itu terperangkap di dalam area tersegel, dan dikatakan bahwa hanya dengan melewati jalan mayat surgawi, seseorang dapat mencapai bagian dalam area tersegel. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku masih bisa mencapainya. Akhir dari jalan mayat surgawi, jadi saya tidak tahu persis apa itu raja. Chen Changsheng cukup terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahkan si Ling pun tidak tahu apa itu raja. Tuan, Zua Wen dan saya sedang berseteru sampai mati, Anda tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Chen Changsheng berkata dengan suara yang dalam. Si Ling tertawa dan berkata, jangan khawatir, di dunia tulang ini, rasa ilahi dan kekuatan ilahi tidak dapat digunakan. Zua Wen itu paling kuat dari orang biasa, dan sembilan orang yang saya kirim masing-masing dapat bertarung melawan seratus orang. Setelah Zua Wen memasuki gua seribu kepala dan mendapatkan bunga tulang berkepala tujuh, dia akan diikat dan dibawa kembali, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Chen Changsheng bertanya dengan heran, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa orang yang memetik bunga tulang berkepala tujuh akan menjadi mayat hidup dalam waktu dua jam setelah memetik bunga itu? Zua Wen itu pasti akan mati, jadi mengapa mengikatnya dan membawanya kembali? Namun, Ro Unded berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa anak ini memiliki tiruan? Biarpun tubuh utamanya mati, bukankah dia masih memiliki klon? Aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu pada tiruanku. Chen Changsheng menangkupkan tinjunya dan tersenyum, Terima kasih, Guru. Selain itu, saya ingin tahu apakah Guru telah menemukan Fuyuze. Mayat hidup itu berkata dengan acuh tak acuh, Fuyuze itu dikatakan telah mati di sebuah suku kecil di selatan. Kalian para pendatang baru biasanya sombong dan sombong, jadi kalian pasti tidak tahan dengan hinaan dan hinaan orang lain. Fuyuze itu mungkin tidak, tidak mengakui posisinya sendiri, jadi dia bentrok dengan orang lain dan dibunuh oleh orang lain. Chen Changsheng menyekat keringat dingin di dahinya. Meskipun dia dan Fuyuze sama-sama jagoan besar di dunia luar, kekuatan mereka tak tertandingi. Namun, dunia tulang terlalu aneh. Itu sebenarnya bisa menahan kekuatan ilahi mereka dan melindungi kesadaran ilahi mereka. Di sini, tidak peduli seberapa mengesankan atau kuatnya Anda di dunia luar, semuanya sama di sini. Fuyuze bisa dianggap tidak beruntung. Dia adalah nenek moyang yang hebat dari generasi pertama, tapi dia sebenarnya terlibat konflik dengan siapapun di dunia bon dan tidak terbunuh. Jika hal ini disebarkan ke dunia luar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Di saat yang sama, Chen Changsheng juga bersuka cita atas keberuntungannya sendiri. Jika dia tidak bertemu dengan undet sebelumnya, kemungkinan besar dia akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Fuyuze. Zuawan melewati terowongan selama lebih dari satu jam dan akhirnya keluar. Di sisi lain terowongan itu ada dunia tulang. Yang muncul di hadapannya adalah tumpukan tulang, yang menumpuk menjadi beberapa bukit kecil. Di depan tulang-tulang ini ada jurang yang sangat besar, dan bagian depan jurang itu diselimuti awan dan kabut. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di baliknya. Tuan Zuo, ayo terus maju. Meskipun dua seribu kepala tidak jauh dari sini, ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Kami akan melindungi Anda, sehingga Anda dapat melanjutkan tanpa khawatir. Sembilan orang yang mengikuti di belakang Zuawan segera berpencar dan berpencar di sekitar Zuawan. Mereka selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya di sekitar mereka. Zuawan mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Unded mengirim sembilan orang ini, dia tahu bahwa Unded tidak memiliki niat baik. Tentu saja, Zuawan tidak cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia mengeluarkan peta perkamen dan melihatnya sambil berjalan maju sesuai petunjuk di peta. Di kedua sisi jurang terdapat beberapa jembatan gantung tulang. Meskipun jembatan gantung tidak terlalu stabil, hal itu bukanlah masalah besar bagi Zuawan dan yang lainnya. Setelah melintasi jembatan gantung, mereka sampai di dunia tulang yang lain. Setelah melewati tiga atau empat dunia tulang, mereka akhirnya berhenti di dunia tulang kelima. Sepertinya gua seribu kepala ada di sini. Zuawan mengikuti tanda di peta dan berhenti di tengah dunia tulang kelima. Di sisi kiri benua yang dipenuhi tulang, ada sebuah gua yang sangat besar. Gua ini terdiri dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Tengkorak-tengkorak ini milik manusia dan binatang. Tuan Zuo, hanya Anda yang bisa memasuki gua seribu kepala. Kami akan menunggu di luar. Setelah Anda menyelesaikan bunga tulang tujuh kepala, Anda bisa keluar dan menyerahkannya kepada kami. Anda dapat terus maju, tetapi kami harus kembali untuk melapor. Di antara sembilan orang itu, seorang pria yang memegang pedang berkata dengan hormat kepada Zuawan. Zuawan menganggup dan mengabaikan sembilan orang itu. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke gua seribu kepala. Zuawan belum pernah mendengar tentang bunga tujuh kepala tulang sebelumnya. Itu jelas merupakan obat ilahi yang unik untuk dunia tulang. Sebelumnya, dia telah bertanya pada Undet, dan Undet mengatakan bahwa bunga tulang tujuh kepala memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, orang yang disebut mati ini harus memakan bunga tulang tujuh kepala dalam waktu dua jam setelah kematiannya. Setelah dua jam, bahkan bunga tujuh tulang kepala tidak akan menghidupkan kembali orang mati. Tidak diragukan lagi, obat ilahi ini benar-benar menantang surga. Meskipun Undet tidak mengatakan tingkat pengobatan ilahi dari bunga tulang tujuh kepala itu, Zuawan dapat membayangkan bahwa itu pasti merupakan pengobatan ilahi tingkat sembilan. Terlebih lagi, obat itu bahkan lebih berharga daripada obat dewa tingkat sembilan yang dia peroleh di istana Luoshen. Di dunia ini, adakah yang lebih penting daripada kehidupan? Efek dari menghidupkan kembali orang mati terlalu menantang surga. Meskipun hanya bisa dihidupkan kembali dalam waktu dua jam setelah kematiannya, itu sudah sangat menantang surga. Namun, Zuawan tahu bahwa Undet tidak memiliki niat baik, jadi dia harus ekstra hati-hati saat memasuki gua seribu kepala. Di dalam gua seribu kepala, terjadi keheningan total. Itu sangat sunyi hingga menakutkan. Gua yang gelap selalu memberikan perasaan ketakutan yang tak terhingga kepada manusia. Zuawan mengeluarkan batu bercahaya yang telah dia persiapkan dan menggunakannya sebagai penerangan sambil terus masuk lebih jauh ke dalam gua seribu kepala. Aneh sekali, bukankah gua seribu kepala ini terlalu sepi? Bukankah Undet mengatakan bahwa jalan mayat menuju surga penuh dengan bahaya? Saya sudah lama berada di sini, tetapi saya belum pernah melihat satu pun bulu burung. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar seperti yang dia katakan. Selama mereka berada di jalan mayat menuju surga, perjalanan mereka terlalu mulus. Tidak ada bahaya sama sekali. Namun, semakin seperti ini, Zuawan menjadi semakin waspada. Setelah berjalan sekitar satu jam, Zuawan akhirnya masuk jauh ke dalam gua. Ia melihat di bagian terdalam gua terdapat sebuah kolam kecil berbentuk lingkaran. Kolam kecil ini lebarnya hanya sekitar sepuluh kaki, dan air kolamnya gelap gulita. Kolam itu terbuka, jadi cahaya dari luar menyinari, membuatnya terlihat cukup terang. 2.190 Bunga itu memiliki tujuh kelopak, dan masing-masing dari tujuh kelopak itu adalah kepala bayi dengan ekspresi berbeda. Setiap kepala berukuran setengah telapak tangan. Zuawan tahu bahwa bunga aneh ini adalah bunga tulang berkepala tujuh. Ketika Zuawan mendekati kolam, bunga tulang berkepala tujuh di tengah kolam menatap Zuawan. Tujuh pasang mata menatap lurus ke arah Zuawan, membuat rambut Zuawan berdiri tegak. Terlebih lagi, Zuawan memperhatikan bahwa ketujuh mata bayi itu memancarkan cahaya keserakahan yang berbahaya. Seolah-olah Zuawan adalah mangsa di mata ketujuh kepala bayi ini. Zuawan menghentikan langkahnya, matanya berkedip-kedip. Bunga tulang berkepala tujuh ini terlalu aneh. Zuawan tidak bisa mengambil keputusan. Roh mati itu tiba-tiba memintaku memasuki gua kepala segudang untuk memetik bunga tulang berkepala tujuh ini. Pasti ada masalah. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia bisa menolak untuk memetik bunga tulang berkepala tujuh, dia tahu betul bahwa sembilan orang di luar gua kepala segudang pasti akan mengambil tindakan melawannya. Zuawan diam-diam mengamati sembilan orang itu. Mereka pastinya ahli di antara para ahli di dunia tulang. Jika Zuawan kehilangan semua kekuatan sucinya, menghadapi sembilan orang itu sama saja dengan mendekati kematian. Namun, Zuawan tidak peduli dengan sembilan orang itu. Zuawan melambaikan lengan bajunya, memanggil Zuawan berjubah hitam. Tangan kanan Zuawan berjubah hitam memadatkan energi petir ekstrim di telapak tangannya, berubah menjadi tangan petir raksasa yang meraih bunga tulang berkepala tujuh di tengah kolam. Namun, saat tangan besar yang dibentuk oleh energi petir ekstrim mencapai kolam, kolam itu tiba-tiba mulai mendidih dan membubung ke langit. Tangan petir yang sangat besar itu sebenarnya tersebar oleh air mendidih. Bau amis memenuhi udara saat air di kolam melonjak. Zuawan segera melindungi indera penciumannya. Bau busuknya sangat beracun. Saat dia bersentuhan dengan bau tersebut, dia telah menemukan bersembunyi di balik Zuawan yang berpakaian hitam, mengandalkan energi petir ekstrim Zuawan yang berpakaian hitam untuk menghilangkan bau busuk yang meresap di udara. Ekspresi Zuawan jelek, dia tahu betul bahwa jika dia memasuki kolam tanpa berpikir panjang, dia akan dikutuk. Bau busuknya saja sudah cukup untuk meracuninya, belum lagi air kolam yang menakutkan. Zuawan yang berpakaian hitam melompat ke udara. Energi petir dan api terjalin di sekitar tubuhnya, membentuk pertahanan seperti domain petir dan api saat dia bergegas ke tengah kolam. Menabrak Air kolam itu seperti ular piton air yang menyusahkan, melonjak dan melingkari seluruh tubuh Zuawan. Namun, energi petir dan api yang mengelilingi Zuawan berpakaian hitam seperti bilah paling tajam di dunia. Air kolam yang bergelombang pada dasarnya dimusnahkan oleh energi petir dan api. Ketika dia sampai di tengah kolam, ketujuh kepala bunga tulang berkepala tujuh semuanya menatap ke arah Zuawan, mata mereka memancarkan cahaya merah. Segera setelah itu, Zuawan merasakan gravitasi di sekitarnya meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. menyebabkan dia tanpa sadar jatuh ke dalam air kolam. Zuawan tahu betul bahwa air kolam aneh ini sama sekali tidak boleh disentuh. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, api penyucian, dan menggunakan energinya untuk menahan gravitasi air kolam yang mengerikan. Sementara api penyucian menghalangi gravitasi air kolam, Zuawan mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya terbungkus dalam energi petir dan api yang tak ada habisnya, dan dia meraih akar bunga tulang berkepala tujuh. Mengaum, mengaum. Raungan aneh datang dari tujuh kepala bunga tulang berkepala tujuh. Segera setelah itu, Zuawan menemukan bahwa aura kematian yang aneh sebenarnya datang dari dalam bunga tulang berkepala tujuh. Itu mengalir di sepanjang lengannya dan menyerang tubuhnya. Zuawan sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera menyingkirkan bunga tulang berkepala tujuh dan meninggalkan kolam. Namun, wajahnya sangat suram karena aura kematian dari bunga tulang berkepala tujuh sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, itu menyebar di sepanjang delapan meridian luar biasa dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tahu betul bahwa begitu aura kematian ini menyebar ke seluruh tubuhnya, vitalitasnya akan habis dimakan oleh aura kematian ini. Energi yang digunakan untuk memperkuat aura kematian pada akhirnya akan menyedot vitalitasnya, dan dia akan mati. Untuk memetik bunga tulang berkepala tujuh ini, salah satu dari kita harus dikorbankan. Metode undet itu sungguh jahat. Hati Zuawan tenggelam ke dasar. Siapapun yang bersentuhan dengan aura kematian ini pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, vitalitas Devor sangat kuat, dan dia mampu mengendalikan aura kematian di lengan kanannya tepat waktu. Pada saat yang sama, Zuawan menggunakan kekuatan susunan untuk menutup sepenuhnya hubungan antara lengan kanannya dan tubuhnya. Pada saat ini, lengan kanan Zuawan yang berpakaian hitam layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, kondisinya berubah menjadi kurus dan kurus. Itu tidak benar. Bunga tulang berkepala tujuh ini sangat berbahaya. Aku mungkin akan mati bahkan sebelum aku bisa mendekatinya. Mengapa Undet itu begitu yakin bahwa aku bisa mendapatkan bunga tulang berkepala tujuh ini? Apa dia tahu kalau aku punya doppelganger? Zuawan memikirkan kembali ekspresi percaya diri di wajah roh Undet sebelum dia pergi. Sekarang dia memikirkannya, roh Undet terlalu yakin bahwa Zuawan akan bisa mendapatkan bunga tulang berkepala tujuh. Membuang pikiran acak di benaknya, mata Zuawan berkedip. Sekarang lengan kanan Zuawan yang berpakaian hitam telah diserang oleh aura kematian, itu setara dengan lumpuh total. Secara alami, kekuatan Zuawan yang berpakaian hitam juga telah sangat melemah. Tentu saja, ini bukanlah poin utamanya. Yang sedang diperjuangkan Zuawan saat ini adalah bagaimana cara menghilangkan aura kematian di lengan kanannya. Baru saja, dia telah mencoba semua metode pada tubuh Zuawan yang berpakaian hitam, tetapi tidak ada satupun yang bisa menghilangkan aura kematian. Beberapa metode bahkan meningkatkan kekuatan aura kematian, yang membuat Zuawan sangat takut sehingga dia tidak berani mencobanya lagi. Ini sama sekali bukan aura kematian biasa. Zuawan menghela nafas pelan dan dengan hati-hati menyingkirkan bunga tulang berkepala tujuh. Setelah memetik bunga tulang berkepala tujuh, ia menjadi sangat tenang. Saat ini, ketujuh kepala bayi itu terkulai, lesu. Aku telah ditipu oleh undet. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa melepaskan bunga tulang berkepala tujuh ini. Mata Zuawan gelap untuk memetik bunga tulang berkepala tujuh, lengan kanan dopel gangernya telah dilumpuhkan. Terlebih lagi, jika dia tidak waspada dan membiarkan tubuh utamanya memetik bunga tulang berkepala tujuh, tubuh utamanya mungkin akan jatuh. Setelah membayar harga yang begitu mahal, jika Zuawan masih menyerahkan bunga tulang berkepala tujuh, maka dia bodoh. Zuawan bersedia menyerahkannya. Zuawan mengambil keputusan. Dia pasti tidak akan mengungkapkan bunga tulang berkepala tujuh. Dia berencana menyembunyikan obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging dan tulang. Setelah Zuawan berpakaian hitam memasuki alam rahasia Changlan, Zuawan menyembunyikan bunga tulang berkepala tujuh dan berjalan keluar dari gua kepala segudang. Karena benda-benda dari dunia tulang tidak dapat disimpan di alam rahasia Changlan atau dunia batin, kecuali benda-benda tersebut telah dimurnikan sepenuhnya. Saat ini, Zuawan tidak punya waktu untuk memperbaikinya, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di tubuhnya. Setelah meninggalkan pintu masuk gua kepala segudang, Zuawan menemukan bahwa sembilan orang masih menjaga pintu masuk. Mungkin karena mereka melihat Zuawan keluar, pria yang memimpin Zuawan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apakah kamu mendapatkan bunga tulang berkepala tujuh? Zuawan sedikit mengernyit. Sikap orang ini membuatnya sangat tidak bahagia. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, bunga tulang berkepala tujuh terlalu berbahaya, jadi saya tidak berani mengambil risiko. Itu sebabnya saya tidak memetiknya. Kau tidak mengambilnya, ini adalah permintaan ketua. Apakah Anda berani untuk tidak taat? Tidak. 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 Tidak.